Pemirsa Gubernur Jambil Haris mengapresiasi dan mendukung pelaksanaan kegiatan sosialisasi Grand Design Pembangunan Kependudukan agar setiap tingkatan wilayah di Provinsi Jambi dapat menyusun suatu rancangan induk untuk merekayasa dinamika kependudukan di daerah. Hal tersebut disampaikan Al Haris usai melantik Tim Perumusan Grand Design Pembangunan Kependudukan Provinsi Jambi 2025-2050. Gubernur Jambil Haris melantik Tim Perumusan Grand Design Pembangunan Kependudukan Provinsi Jambi 2025-2050. Kegiatan berlangsung di sebuah hotel kota Jambi, Kamis 7 Maret 2024. Tim Perumusan Grand Design Pembangunan Kependudukan ini diketuai oleh Sekda Provinsi Jambi Sudirman, Wakil Ketua, Kepala Bapeda dan Sekretaris, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk. Gubernur Al Haris usai melantik Tim Perumusan Grand Design Pembangunan Kependudukan mengharapkan agar tim dapat bekerja dengan memperhatikan lima pilar pembangunan kependudukan, yaitu pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas penduduk, pembangunan keluarga, dan pengembangan database kependudukan. Ia mengharapkan kelima pilar tersebut dapat dirumuskan dengan sebaik-baiknya untuk gambaran mengelola penduduk Jambi ke depan. Lebih lanjut, kata Al Haris, situasi kependudukan sedemikian kompleks. Berbagai sumber masalah yang menjadi isu dalam pembangunan kependudukan membutuhkan rencana induk pembangunan yang memuat visi misi, ada kebijakan, tujuan, dan sasaran pembangunan khususnya di bidang kependudukan. Sudah cukup baik ya, artinya perintah cukup baik dalam apakah itu penduduk, nanti dalam lagi memang yang belum itu kualitasnya. Kualitas daripada penduduk kita itu memang kelompok-kelompok baik, yang kita akui. Kemudian sudah termasuk generasio kita masih tidak stabil, Pak. Al Haris berharap sosialisasi grand design pembangunan kependudukan dapat menjadi wadah untuk mendiskusikan isu penting kependudukan. Terima kasih telah menonton!